disunatkan mandi pada hari Jumaat? Apakah wanita juga sunat mandi pada hari Jumaat? Mandi sunat? Hadirin dan hadirat, ada beberapa mandi yang disunatkan. Mandi sempena hari Raya. Mandi sempena hari Jumaat. Usad cenderung pada pendapat. Mandi hari Jumaat bukan hanya untuk lelaki yang akan pergi salat Jumaat. Orang tua yang sudah uzur tak dapat pergi salat Jumaat juga sunat mandi pada hari Jumaat. Anak-anak yang belum diwajibkan salat Jumaat juga sunat. Dan wanita. Wanita juga sunat. Mandi sunat pada hari Jumaat. Karena perbuatan tersebut disunatkan sempena harinya. Bukan sempena karena akan melakukan salat Jumaat. Sebagaimana sunat baca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat. Sunat banyak-banyak membaca salat pada hari Jumaat. Juga termasuk mandi sunat pada hari Jumaat. Bukan khas untuk lelaki yang akan pergi salat Jumaat sahaja. Dan itu juga adalah pendapat daripada sahibu Samaha, bekas Perdana Menteri, maaf, bekas Menteri Agama Islam, dan bekas atau mantan mufti wilayah persekutuan, sahibu Samaha Dr. Zulkifli Al-Bakri. Beliau juga punya pandangan yang sama. Ustaz setuju dengan pandangan beliau. Yang kedua, Pak Ustaz, betulkah tiada nama Malikat Ridwan dan Israel dalam Al-Quran? Ustaz ada jelaskan di dalam buku Akidah Al-Sunnah Wal Jamaah Jilid I. ketika membahas tentang iman kepada para Malikat. Memang betul. Tidak semua nama-nama Malikat yang kita hafal sejak kecil. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mukarwanakir. Apa lagi? Malik Ridwan, Atid Raqib. Tidak semua tertera dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Israel itu dipanggil Malakul Maut. Sama maknanya Malikat pencabut nyawa. Malah ada nama-nama Malikat. Yang lain yang kita tidak tahu. Antara lain, Hamalatul Arsh. Malikat pengangkat Arsh Allah. Namanya Hamalatul Arsh. Jadi tidak ada masalah bagi kita. Mikael, Israfil, semuanya itu nama-nama Malikat. Sama ada datang dari Al-Quran atau datang dari hadis Nabi. S.A.W. Saya, Pak Ustaz dari Singapura. Bila datang ke JB, Johor Bahru, Ipar Duai, Saudara Mara selalu buat tahlil arwah selepas salat maghrib. Saya tidak begitu gemar dengan acara tersebut. Tahlil arwah. Kata yang bertanya ini, saya tidak begitu setuju. Saya terpaksa mengurung diri dalam bilik. saya ingin ikut apa yang Ustaz cakap. Bagaimana seharusnya sikap saya, Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Yang bertanya ini, asal dari Singapura, datang ke JB. Saudara Mara, Ipar Duai selalu buat tahlil arwah. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. semua kita tahu adakan acara acara tahlil arwah. hari ketiga. Hari ketiga ke hari ketujuh, hari empat puluh. Tidak ada sumbernya dari Nabi SAW yang kita disuruh berdoa. malah imam-imam mazhab mengatakan perayaan pada hari-hari tertentu kematian ia termasuk niyaha seolah-olah meratap terhadap orang yang sudah mati. sedangkan Nabi SAW pula mengatakan an-niyaha milal jahiliyah an-niyaha minal jahiliyah meratap itu adalah salah satu perbuatan Arab jahiliyah yang Nabi tak setuju. Imam-imam mazhab yang empat semuanya komen terutama Imam Ash-Syafi'i beliau tak setuju perbuatan itu. Cuma nasihat Ustaz kepada saudara yang bertanya kalau kita anggap perbuatan itu perbuatan yang Nabi tidak buat. Jangan sampai pula sikap kita itu membuat perkara yang lebih berbahaya. ini sebagaimana nasihat daripada Imam Ibn Al-Qayyim. Jangan kamu menolak sesuatu bid'ah dengan membuat bid'ah yang lebih besar. Okelah andai kata kita anggap tahlilan tersebut adalah bid'ah. bid'ah berbed'ah 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 daripada daripada ikut peserta. Amalkan Amalkan panduan dari Nabi Bila Bila kamu lihat suatu kemungkaran tidak tidaklah kamu berbed'ah dengan tanganmu maknanya dengan kuasa sebagai ayah umpamanya boleh melarang anaknya berbuat demikian. Itu maknanya dia berbed'ah dengan tangannya dengan kuasa dengan otoriti. Jika tidak mampu robah dengan lisanmu nasihat sekedar nasihat baik-baik Amalan ini tidak dari Nabi SAW Hatta Imam Ash-Shafi'i Imam kita melarang perbuatan ini. Kalau itu pun kita tidak mampu kita ingkari perbuatan itu dengan hati. Kita hadir tapi kita ingkari dengan hati. Kita tak suka. Itu pun dah cukup kata Nabi. Cuma cara terakhir itu menunjukkan selemah-lemah iman. Tapi tak apalah. Daripada nanti putus silaturrahim. Wallahu'alam. Demikian pendekatan Ustaz. Cukup sederhana. Pak Ustaz. Semalam Pak Ustaz ada jawab bagaimana jika rumah kita disewa oleh orang yang memelihara anjing di dalamnya. Ustaz semalam sudah jawab. hukumnya boleh. Dan sewanya halal. Tidak haram. Walaupun orang kafir yang menyewanya. Cuma orang kafir itu ada bela anjing. Tanya saja Ustaz ada sebut semalam bila anjing itu dipelihara dalam rumah malaikat tak masuk. maknanya rumah kita tidak diberkati Allah. Timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika penyewa tersebut keluar dan masuk orang baru orang Islam perlu tak disama perlu tak dibersihkan rumah itu Ustaz semalam ada sebut hukum asalnya bila sesuatu itu tak nampak tak ada hukum tapi walau bagaimana untuk menghilangkan keraguan kita kita basuh dinding dindingnya peti aisnya pertama kali dengan air tanah kemudian disirami enam enam kali tujuh kali air yang bersih selesai masalah cuma timbul pertanyaan macam mana kalau rumah itu rumah bertingkat bukankah nanti akan mengalir ke rumah yang di bahagian bawah hadirin dan hadirat sama itu bukan bermakna kita siram air sebanyak mungkin bukan kita boleh agak jangan mengganggu orang lain air cukup sedikit saja bukan banyak pun kita spray umpamanya kemudian kita lap tak akan sampai jatuh ke bawah tidak jangan menyusahkan orang lain Rasulullah SAW pernah menyebut jiran ada tiga hak ada jiran yang punya satu hak bila jiran kita orang kafir ada jiran yang punya dua hak hak bila jiran dia muslim pula ada jiran yang punya tiga hak seulah dia muslim dia jiran dia saudara mara kita atau kaum kerabat itu ada tiga hak hak kaum kerabat hak muslim dan hak jiran yang punya dua hak dia muslim tak ada kaitan dengan kaum kerabat dan dia jiran kita dekat dua hak hak kejiranan dan muslim nah yang punya satu hak bila jiran kita itu orang kafir yaitu hak kejiranan dia tidak boleh diganggu dengan suara bising dia tidak boleh diganggu dengan menyebarkan sampah dengan membasuh rumah akhirnya masuk ke rumah dia itu gangguan dia ada hak itu tak boleh diganggu oleh sebab itu bila mengamalkan sesuatu itu kita gunakan fikiran gunakan akal jangan buat suka-suka hati namun demikian terima kasih di atas pertanyaannya yang terakhir Pak Ustaz diantara kelebihan ayatul kursi disebut dalam satu video ada lima kelebihan ayatul kursi ayatul kursi bila ayatul kursi dibaca ketika akan keluar rumah nisaya kita akan di kawal akan dilindungi oleh 70 malaikat yang akan menjaga kita itu satu bila bila keluar bila keluar baca ayatul kursi nisaya kata video tersebut 70 malaikat akan menjaga keselamatan kita yang kedua baca ketika akan masuk rumah nisaya kemiskinan tidak boleh masuk dalam rumah kita dua bila kita baca ketika akan masuk rumah ketiga baca abis salat fardu nisaya tidak ada penghalang untuk kita masuk syurga kecuali kematian tiga yang keempat baca ayatul kursi ketika akan beruduk nisaya derjatmu akan diangkat 70 ganda tinggi martabat kita bila baca sebelum beruduk empat lima baca sebelum tidur nisaya malekat akan kawal kita dari gangguan syaitan pada malam tersebut malekat akan jaga dari gangguan syaitan pada malam tersebut dari lima itu Pak Ustaz sahih ke kalau yang sahih yang mana satu hadirin dan hadirat Ustaz lihat hanya dua saja yang sahih yang datang dari Nabi siapa membaca etur kursi setelah selesai salat fardu maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati itu fadilat membaca etur kursi setelah salat yang kedua juga ada dalilnya dari Nabi sebelum kamu tidur tidaklah baca ayat kursi sehingga sepanjang malam kamu akan dijaga oleh malaikat dan syaitan tidak boleh ganggu kamu dua saja daripada lima tiga lagi tidak ada dalil baca ketika akan keluar rumah nisaya 70 malaikat akan mengawal kamu sehingga kamu selamat pergi dan balik tak ada yang datang dari Nabi jika kamu akan keluar rumah baca bismillah tawakaltu alallah la hawla wa la quwa ta'ila billah nisaya kamu akan selamat pergi dan balik itu yang ada bukan etur kursi ketika akan masuk rumah setelah memberi salam baca etul kursi nisaya kemiskinan tidak akan masuk dalam rumah tersebut tidak ada dalilnya dari Nabi tidak ada dalilnya dari Nabi dan yang ketiga juga tidak ada dalilnya baca etul kursi sebelum beruduk nisaya derjatmu akan diangkat 70 derjat mengatasi orang lain juga tidak ada dalilnya dari Nabi ustaz kira cukup sampai di sini dulu insyaallah kita jumpa hari Rabu nanti esok selasa kita cuti dan pada hari Rabu insyaallah kita ada dua kelas duha dan kelas setelah isya' jam 9 malam kita akhiri dengan doa Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Ambiya Iul Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajmain Rabbana Zidina Ilman Nafia Warizqan Tayiba Wa Amalam Mutakabbala Ya Allah tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal baik lagi diberkati dan amal-amal yang diterima Allahumma inna nas'aluka imanan layerta wa naiman layanfa wa muafaqata Muhammadin sallallahu alaihi sallam fi a'lal jannah Ya Allah kami mohon kepadamu iman yang mantap yang kuat kami mohon kepadamu Ya Allah rezeki yang berterus-terusan tidak putus-putusnya dan kami juga mohon Ya Allah kiranya kami dimasukkan bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam dalam syurga yang paling tinggi Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan waqina azab an-nar wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alami subhanaka Allahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh